Makan orang pun mau tuh gila-gila, mah luar biasa. Tanggapan BKSDA Sumatera Utara terkait harimau Sumatera yang dekat dengan pemukiman warga. Viral sebuah video amatir dari warga memperlihatkan seekor harimau Sumatera di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 24 detik yang diposting akun Instagram, berita viral telah tayang sebanyak 14.598 kali. Melalui video tersebut, harimau itu sedang duduk di semak-semak seakan menunggu mangsa lewat. Hewan buas tampak duduk tenang di balik semak-semak yang di sekitarnya ditumbuhi pohon sawit, diduga perkebunan warga. Di video juga terdengar percakapan dua orang pria yang diduga merekam aktivitas harimau. Untung saja, pria yang merekam harimau ini mengendarai mobil. Kemudian rekannya juga meminta untuk terus direkam agar bisa menjadi momen melihat harimau secara dekat. Munculnya hewan buas ini tidak jauh dari pemukiman penduduk, Kepala Seksi Wilayah 2 BKSDA Sumatera Utara, Harbet Haritona, belum dapat memastikan apakah penampakan harimau itu di Kabupaten Langkat dengan perbatasan Aceh. Menurutnya, sampai dengan saat ini belum ada laporan dari warga ataupun petugas di lapangan terkait dengan video tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga sudah memasang kamera pengintai untuk merekam pergerakan harimau. Selain itu, petugas juga sudah meletakkan jebakan untuk menjerat harimau. Sampai dengan saat ini, kata dia, belum ada terekam adanya aktivitas hewan buas tersebut. Ia juga mengatakan, kemungkinan kejadian ini bukan terjadi di Sumatera Utara. Tribuners, untuk menyaksikan informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih.